Salah satu, apa ya mungkin bisa dibilang banyak sekali yang sudah membicarakan sebelumnya gitu Kita akan bicara mengenai hubungan dari Ririndwi Ariyanti dengan Ijong Yang memang belakangan menjadi sorotan gitu Kemudian ketika ditanyakan kepada Ijong, dia bilang ya tidak membantah Tidak membantah gitu, ya karena gini kalau misalnya membantah saja bisa-bisa benar Apalagi kalau tidak membantah ya Bu ya Mungkin itu yang rindu dibicarakan oleh seorang syanas gitu ya Waduh, tidak ada masalah dari saya Di sini yang ngomong langsung Ijongnya atau Ririndwi atau Om Bennya Karena kan kita tahu bahwa Om Ben menjadi jubir keluarga itu Dan dulu kan mungkin dia paling radikal membela gitu Tapi yang namanya cinta itu memang tidak mengenal waktu juga ya Bu ya Dan tidak bisa dihalangi Tidak mengenal tempat juga Bu ya, bisa dilokasi juga Anda jangan jatuh cinta sama saya Eh, waduh Cinta dari seorang Ijong dan juga Ririndwi Ini belum sih, maksudnya sudah publik belum sih mereka Ya, ngasih kan kita tahu kan dulu kan cerainya itu kan hampir bersamaan Ya, ngasih di waktu yang bersamaan Walaupun kedua belah pihak itu tidak mengaku ada hubungan spesial Atau tidak mengaku perceraiannya karena satu sama lain Tapi sekarang tuh ketika ditanya Ijong itu kriteria wanita idamannya seperti apa lah Kok ciri-ciri itu sama dengan Ririndwi Nah, tidak bahaya Aduh, tapi ya mungkin Mungkin karena memang sudah spend waktu terlalu banyak Jadi mungkin kriterianya juga jadi berubah Jadi nyaman gitu Ibu ya Jadi Ibu dengan saya ini hati-hati ya Karena cinta ini tidak kena waktu dan lokasi Iya, kriteria jadi oriental Dera pelangkah asmara Jonathan Fritsy kian membara Setelah kurang lebih setahun menyandang status sebagai juda keren Kemalut cintanya perlahan tertata Kehadiran dari Indwi Arianti Seolah menjadi pengobat atas kandasnya hubungan rumah tangga Ijong Entah benar atau tidak Namun desas-desus hubungan luas Joli ini Kian hangat diperbincangkan Menarik ada hubungan spesial antara Rirind dan Ijong Netizen bilang cocok, semoga jodoh terbaik Tidak mengiakan, tapi tidak juga mengelak Ijong seperti sedang menyusun strategis Sebelum akhirnya kisah asmaranya jadi konsumsi publik Belum lagi, kriteria wanita yang jadi idaman Ijong Semuanya sesuai dengan wanita yang selama ini disanding-sandingkan dengannya Lantas akan kehubungan keduanya langgang hingga kepelaminan Hidup cuma sekali Kita cari happinessnya kita Bagaimana biar kita bisa hidup sampai tua Itu happy, sampai kita meninggal juga happy Semoga aku sama pasangan aku nanti kelak bisa jadi pasangan yang baik Terus yang keren, yang jadi penuhkan Jadi makin serius nih sekarang sama Rirind ya Nyata, nyata, fakta, fakta Kisah asmara Ijong dan Rirind sudah lama terdengar Bahkan saat masih bersama Dina Devanka pun Desas-desus asmara terlarang itu sempat digaungkan Kendati demikian, semua hanyalah kabar burung belaka Kedekatan duas joli itu berawal dari peran yang sama dalam sejumlah sinetron Kemistri yang ditanamkan dalam setiap adegannya Mematik beragam komentar netizen Ada yang menolak, tapi tidak sedikit yang justru mendukung hubungan keduanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!